Intro Setelah para pegawai negeri sipil PNS di lingkungan Pemkap Minahasa peduli terhadap bencana banjir dengan memberikan bantuan, kini giliran Bupati Minahasa di Trandusian Cewa Wiling Sayu MSI kembali mendatangi langsung lokasi-lokasi bencana untuk melihat situasi kondisi sejumlah wilayah pasca bencana banjir. Kali ini Bupati JWS bersama rombongan melakukan kunjungannya di daerah kecamatan Tendano Timur, kecamatan Eris, kecamatan Kakas, dan kecamatan Remboken untuk memastikan penanganan bencana dan pemulihan infrastruktur. Selain memberikan bantuan berupa sembako dan logistik kepada warga korban bencana banjir, Bupati JWS juga menyisir seluruh daerah yang rawan bencana dengan berjalan kaki. Kedatangan JWS secara langsung melakukan dialog dan menyalami satu persatu warga yang ditemuinya, mendapat antusias cukup tinggi dari warga. Salah satu lokasi yang didatangi Bupati JWS adalah pemukiman warga yang berada di atas tebing yang rawan rongsor. Di wilayah ini Bupati mengamati langsung kondisi rumah warga yang saling berdekatan dengan tebing yang cukup tinggi. Terkait dengan kondisi wilayah ini, Bupati JWS memerintahkan kepada dinas terkait melakukan langkah-langkah penanganan infrastruktur untuk menanggulangi ancaman bahaya longsor di daerah tersebut. Selanjutnya Bupati JWS memastikan penanganan bencana banjir dan longsor di sejumlah wilayah di Kebupaten Minahasa bisa secepatnya dituntaskan. Terima kasih telah menonton!